Di antara tanda baiknya Islam seseorang, ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis ini Hasan, D.W.M.T. dan selainnya. Faedah dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan Islam seseorang itu bertingkat-tingkat, tergantung pada kebaikan yang ia lakukan. Kebaikannya makin banyak, amal solehnya makin banyak, waktunya makin manfaat, maka Islamnya makin baik. Dia sibuk dengan hal penting, maka Islamnya makin baik. Berarti kalau dia terjuruh mustilah maksiat, dia jauh dari Allah, jauh dari ibadah, malas mengerjakan sholat, tidak peduli pada hal-hal wajib, dan dia waktunya habis dengan hal yang sia-sia, habis dengan hal yang tidak penting, habis dengan hal yang tidak manfaat, maka Islamnya semakin rendah. Yang kedua, sibuk dengan hal yang tidak penting menandakan tidak baiknya Islam seseorang. Yang ketiga, hendaklah kita menjauh dari perkara-perkara bodoh, perkara-perkara sia-sia. Nah, keedah dari hadis ini keedah hidup. Kata para ulama, untuk meraih kemuliaan adalah dengan meninggalkan hal yang tidak penting. Tanda kalau dia meninggalkan hal yang tidak penting adalah, waktunya itu sedikit banget dalam satu hari. Mau berali kegiatan lain-lainnya, ini penting juga, wah sudah nggak ada waktu lagi, karena ada hal penting yang dia itu sudah sibuk dengannya. Mau berali pada yang lainnya, sudah tidak ada waktu lagi. Kalau kita waktu seperti itu, dihabiskan, berarti memang kita sibuk dengan kebaikan di dalamnya. Kalau kita dapati waktu seperti ini, maka bersyukurlah kepada Allah. Maka kaedah hidup yang perlu diingat untuk meraih kemuliaan adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Kemudian yang kedua, semakin seorang itu hatinya lalai dari sang khalik, jauh dari ibadah, semakin ia tersibukan dengan hal yang tidak manfaat. Semakin jauh dari ngaji atau telah bulu ilmi, berarti semakin waktunya terisi dengan sia-sia. Jadi waktu kita bisa manfaat itu kalau ngaji itu ada di dalamnya. Sehari ini ada ngajinya pokoknya. Semakin seorang itu hatinya lalai dari sang khalik, lalai dari ngaji berarti, semakin ia tersibukan dengan hal yang tidak manfaat. Coba lihat saja orang yang tidak ngaji. Waktunya habis untuk apa? Terima kasih telah menonton!